Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini perlu diceritakan dulu sejarah dari prapradilan yang menurut saya ini menjadi bergelombang Jadi kalau pertara Pak BG sendiri, kami sudah limpahkan ke kejaksaan Dan kemudian kemarin kita baca juga diberita bahwa kejaksaan akan melimpahkan kepada Mabes Polri Ketika proses prapradilan Pak BG diputus, waktu itu sejak awal kan kita sampaikan Termasuk yang sekarang, kita menghormati proses hukum yang dilakukan oleh tersangka Siapapun bersangka itu karena adalah hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum Ketika putusan dibacakan waktu itu, sebenarnya KPK sudah melakukan dua upaya hukum Yang pertama, melakukan kasasi waktu itu Ini juga putusan melakukan kasasi itu sebelumnya didahului oleh diskusi yang panjang Mengenai apakah prapradilan itu boleh kasasi atau boleh PK Itu cukup panjang waktu itu Nah, saat pimpinan KPK masih Pak Bambang, kemudian ada Pak Abraham waktu itu Pak Pandu dan Pak Azul Kanain, kemudian memutuskan untuk mengambil langkah kasasi Ini juga bukan serta-merta, tidak ada pertimbangan sebelumnya Bahkan beberapa kita minta pendapat juga dari pakar-pakar waktu itu Karena ada pakar yang mengatakan prapradilan tidak bisa dilakukan PK Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan misalnya kasasi Nah, yang kita pilih waktu itu kasasi, putusan itu Kemudian kasasi kami ditolak oleh PN Selatan waktu itu Kemudian kita juga mengirim surat kepada Mahkamah Agung dalam fungsi pengawasan hakim di bawahnya Itu juga kita lakukan, itu juga tidak di respon waktu itu Nah, kemudian PLC masuk, kemudian ada desakan untuk melakukan PK Waktu itu kita juga sudah ke Mahkamah Agung ya, berlima Pimpinan KPK berlima Dan di dalam diskusi dengan Ketua Mahkamah Agung dan jajaran waktu itu Ada dua hal yang kita sampaikan Yang pertama, kita memohon kepada Mahkamah Agung Agar bisa menerbitkan tema ya Untuk memperjelas gitu bahwa Penetapah Tersangka bukanlah objek prapradilan Seperti di pasal 178 itu Yang kedua juga ada pembicaraan soal PK waktu itu Nah, jawaban Ketua MA waktu itu secara lisan ya Adalah SEMA tidak dikeluarkan lagi Karena sudah banyak kadangnya SEMA yang sebenarnya berkaitan dengan objek prapradilan itu Yang kedua, soal PK itu ditolak ya waktu itu Jadi, dalam diskusi itu Ketua Mahkamah Agung juga menyampaikan Bahwa tidak ada apa putusan prapradilan itu kemudian bisa dilakukan PK Ini secara lisan ya, waktu itu pertemuan Besoknya ada statement yang cukup jelas dari Pak Hadi Kalau nggak salah jadi bicara Mahkamah Agung Yang menyebut bahwa putusan prapradilan itu tidak bisa Tidak ada upaya PK atau tidak bisa di-PK-kan Artinya itu akan ditolak oleh pengadilan di bawah Nah, kemudian itulah yang mendasari kami melakukan rapat pimpinan Apakah masih diperlukan PK itu gitu Sampai hari ini belum ada rencana untuk melakukan PK Terkait dengan putusan prapradilan untuk Pak BG ya Jadi itu gambarannya Begitu, nah ini informasi yang beredar Pak Johan Budi adalah bahwa Kemarin yang Ibu Katarina Girsang KPK sedang menyiapkan memori untuk PK perkara Budi Kunawan Bagaimana Pak? Itu awalnya waktu itu Yang sebelum kita bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung Ada pembahasan soal itu tadi Karena ada usulan, ada desakan dari beberapa pihak Untuk KPK mengambil langkah hukum itu Dulu pernah itu akan bisa Termasuk SEMA itu Usulan SEMA itu Tapi sampai hari ini belum ada rencana PK Jadi untuk tegasnya Pak Johan Budi KPK tidak akan mengajukan PK gitu? Iya, sampai hari ini tidak ada rencana mengajukan PK Oke Kang Ngasep, boleh ditanggap ya apa yang disampaikan? Saya pikir karena hak upaya hukum itu hak pihak-pihak Ketua KPK pihak tidak mengajukan ya kita hormati juga haknya Cuma mungkin setetan saya, baru kali ini mungkin Mahkamah Agung ketika ada kasus memberikan pernyataan Baik dengan lisan kepada yang pihak, walaupun pihaknya berkertemu Kedua juga, juri bicaranya mengatakan tolak Seharusnya ketika ada kasus, Hakim tidak boleh bicara dengan mulutnya Tapi bicara dengan ponis Soalnya nanti ketika pihak mengajukan PK atau payah hukum apapun ke Mahkamah Agung Mahkamah Agung keluar dalam bentuk putusan Tapi kalau memberikan statement, itulah yang mungkin Ya maaf aja ya, saya berkecebung di 30 tahun di peradilan Atau sekarang juga sebagai pengamat hukum Aneh juga kalau Mahkamah Agung memberikan pernyataan statement itu Harusnya terhadap kasus bukan dengan statement, dengan putusan Ketika itu putusan mau ada Apalagi putusan, katakanlah KPK atau pihak manapun belum mengajukan upaya hukum Kok sudah memberikan pernyataan ya Kalaupun untuk pernyataan juga harusnya tidak dalam bentuk Apalagi di publikasi gitu Saya juga kaget gitu Kalau katakan PK tidak pernah misalkan MA menyatakan tidak pernah ada PK terhadap para peradilan Saya punya datanya kok punya kasus itu Contohnya kok Ceginanjar tuh Kata-kata sampai PK itu Dan beberapa putusannya Soalnya nanti ditolak atau tidak terlalu oleh MA itu urusan lain Cuman tidak boleh misalkan MA dengan lisan atau statement menyatakan itu Harusnya dalam mutu ponis Tapi karena kebetulan kesalahan KPK tidak mengajukan Sekali-sekali-sekali itu haknya para pihak Karena upaya hukum itu ada pada pihak Jadi di undan-undan gosak lakiman yang berkepentingan, yang bersangkutan Bahkan kan Suhadi itu umasnya mengatakan yang bisa PK adalah terpidana atau ahli warisnya Dia salah membaca Di ayat 1 itu yang terdiputus bebas atau lepas Makanya kan statusnya Tapi ini kan yang berkepentingan pihak Di pra-prahman itu yang berkepentingan adalah pemohon dan termohon gitu Jadi bagi saya Ya itu hak MA juga lah untuk beri pernyataan itu Bagaimana hak MA dan juga dari KPK ya Nah Pak John Budi bagaimana tanggapan Anda setelah mendengar barusan dari Kang Asep Akan kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Jadi tetaplah bersama kami Terima kasih